Tentara Israel mengumumkan pada Rabu 8 November malam bahwa mereka kembali kehilangan sniper terbaiknya. Ia adalah Sersan Abu Yosef dari Dimona, seorang pejuang di Batalion 931 Brigade Nahal. Yosef ditembak saat ia dalam posisi siap menembak pasukan musuh. Diketahui bahwa Sersan Abu Yosef merupakan pejuang di Batalion yang tergabung dengan Brigade Nahal 1 di antara Brigade Elit milik Israel. Yosef yang masih berusia 20 tahun itu tewas dalam pertempuran di jalur Gaza bagian utara. Pasukan IDF itu ditembak saat bersembunyi di sebuah bangunan dalam posisi siap menembak. Kemudian seorang pejuang tiba-tiba muncul dan membunuhnya dari jarak nol. Selain Yosef, ada empat tentara Israel lain yang terluka berat. Hal ini menjadikan jumlah tentara yang tewas dalam pertempuran darat yang dimulai sejak 27 Oktober semakin meningkat. Sebelumnya penembak Jitu terbaik dari pasukan pertahanan Israel IDF bernama Barib Yaril juga dikabarkan tewas. Barib Yaril merupakan penembak Jitu dari unit khusus Gifati. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Terima kasih. 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 Terima kasih.